Seluruh dunia ini menonton ini, Filka DKI ini, dengan harap-harap cemas, harap-harap cemas. Pertama, di sini ini ada calon yang tidak lazim, tidak mengikuti idealitas seperti, ya, ada daya suka pemilih yang sifatnya konvensional, ada yang tidak lazim di sini. Yang kedua, ada problem yang sangat serius juga, yaitu apakah masyarakat Jakarta sudah sangat rasional dalam menentukan pilihan, atau masih dipengaruhi oleh faktor-faktor primordial. Ini orang ingin tahu jawabannya melalui Pilkada ini. Yang ketiga, di mana-mana di seluruh Indonesia, kalau ada incumbent, kalau ada petahana, pasti selalu ada problem netralitas aparat. Nah, di KII juga incumbent. Cuma sekali lagi menariknya, kok ada purum RT RW yang anti-ahok? Jadi memang ini kompleks sekali, ya, kasus di KII. Maka oleh karena itu, mau tidak, mau kita tidak boleh membuat, ya, ngambil risiko sekecil apapun. Ini Pilkada DKI harus sukses dan terpercaya.